Intro Halo semuanya, aku Ryang, balik lagi channel aku So guys, beberapa episode kemarin gue udah ngebahas video-video creepy Yang udah kalian kirimin ke DM Instagram gue Kalau misalkan kalian yang rekomendasi video-video creepy Penampakan yang layak nih buat kita bahas bareng-bareng di next episode Langsung aja DM-in gue di Instagram Dan hari ini gue pengen aja kalian buat ngebahas penampakan sosok-sosok anak kecil yang paling menyeramkan So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya ada di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Anagodis Ada sekelompok ghost hunter yang melakukan investigasi di sebuah bar yang ada di Illinois, Amerika Serikat Bar ini terkenal sangat angker dan katanya dihantui oleh sosok gadis kecil Dan suatu hari ada seorang pengunjung yang mengaku melihat sebuah bayangan yang ada di lorong bar itu Dan dia dengan sangat sigap langsung menyalakan kamera handphone-nya Dan mengambil gambar sosok yang ada di lorong itu Dan dia berhasil menangkap sebuah penampakan yang sangat-sangat jelas Kalian bisa lihat di foto ini ada sosok gadis kecil dengan wajah yang sangat pucat Dan bajunya itu kayak kelihatan jadul banget guys Sosok itu ngeliat langsung ke arah kamera orang ini Dan gadis itu seperti berdiri di depan pintu Pintu itu adalah pintu menuju kamar mandi wanita Kemudian mereka melanjutkan investigasinya Seperti biasa ya mereka melakukan sesi EVP Dan mengajukan beberapa pertanyaan Yang kayaknya tuh direspon sama sosok yang tadi Salah satu anggota dari tim Ghost Hunter ini Mencoba untuk masuk dan merekam keadaan kamar mandi wanita yang tadi Ketika kamar mandi itu sedang dalam keadaan kosong Tapi ketika mereka melihat ulang rekaman video yang tadi Mereka sangat terkejut dengan apa yang mereka temukan Perhatikan video ini baik-baik Gimana? Keliatan ada yang aneh? Yes, di celah engsel bilik kloset itu Kayak ada sebuah kepala yang mengintip dari balik pintu Sosoknya itu kayak ngintip dan ngeliat ke arah kamera ini Terus dia kayak buru-buru sembunyi lagi Kalian bisa lihat dengan jelas ya Ketika kameranya itu dipending Kayak ada sesuatu yang bergerak di balik pintu kloset itu Tapi kayaknya wanita yang megang kamera ini Sama sekali gak sadar akan kejadian itu Padahal waktu itu kamar mandinya sedang dalam keadaan kosong Dan sama sekali gak ada orang So, apakah sosok yang ada di dalam kamar mandi yang tadi itu adalah sosok yang sama Dengan yang ada di foto? Gimana nih menurut kalian? Kemana dia? Video yang kedua ini menurut gue agak sulit untuk dijelasin secara teknis ya Jadi ada seorang pengunjung yang sedang menginap di sebuah hotel yang bernama Crescent Hotel di Eureka Spring, Arkansas, Amerika Serikat Dimana hotel ini terkenal sangat angker Bahkan kalian bisa googling sendiri Banyak yang bilang kalau hotel ini adalah hotel yang paling angker yang ada di Amerika Serikat Sejarahnya hotel ini dulu pernah dibeli oleh seorang mantan pesulap bernama Norman G. Baker Yang kemudian mengubah gedung ini menjadi rumah sakit Padahal Norman ini bukan dokter Dan dia sama sekali tidak pernah belajar tentang medis Akibatnya banyak pasiennya yang meninggal Termasuk juga anak-anak Singkat cerita, sekarang gedung itu dimanfaatkan sebagai hotel Yang beroperasi normal seperti hotel pada umumnya Tapi banyak youtuber, ghost hunter Yang sengaja menginap dan datang ke hotel itu Cuma buat bikin konten Tapi video yang bakal kita bahas sebentar lagi Ini diambil oleh orang biasa Mereka memang menginap ke hotel ini Seperti pengunjung pada umumnya So gue pengen kalian perhatikan video ini Baik-baik Ada sebuah penampakan bayangan berwarna putih Yang bergerak dengan sangat cepat di depan kamera handphone orang ini Bayangan itu bentuknya aneh banget Kalau kalian perhatiin Bagian bawahnya itu berwarna putih Sedangkan bagian atasnya itu berwarna kecoklatan Kayak rambut Dan sosok itu geraknya itu cepat banget Bahkan di kamera itu sampai ngeblur guys Gue rasa kalau misalkan itu orang Gak mungkin ada orang yang bisa gerak secepat itu Apalagi kalau kalian perhatiin Kameranya pada waktu itu menghadap ke arah sudut ruangan Dimana jarak antara kamera ini dengan tembok itu deket banget Dan kalau misalkan itu orang Doi lari kemana Orang di sebelah situ ada sebuah meja kecil Yang biasanya memang ada di sebelah ranjang Dan sama sekali gak ada jalan keluar Banyak juga yang ngira Kalau mungkin aja itu cuma gerakan tangan dari orang ini Yang memang sengaja digerakin di depan kamera Kayak gitu guys Awalnya gue juga mikir gitu Tapi setelah gue amat-amatin lagi videonya Coba kalian perhatikan bayangan yang ada di tembok Kalau misalkan itu tangan Harusnya ada bayangannya dong Tapi sosok yang tadi itu sama sekali gak ada bayangannya So gimana nih menurut kalian? Video yang ketiga ini berasal dari rekaman video seorang youtuber Bernama Marissa Rachel Suatu hari Doi lagi pengen bikin video giveaway Tapi di tengah-tengah syuting Doi lupa buat ngambil hadiah giveaway-nya Doi keluar dong dari kamar Tanpa Doi sadari Kameranya itu masih nyala dan masih ngerekam Pas dia balik lagi masuk ke dalam kamarnya Doi sadar kalau ternyata kameranya itu posisinya berubah Kayak gerak sendiri ke bawah gitu guys Yang awalnya kamera itu mengarah ke ranjang Jadi turun mengarah ke bagian bawah ranjang Doi gak mikir yang aneh-aneh ya Dia cuma mikir Ah mungkin gue naruh kameranya kurang pas Tapi pas videonya diedit Doi baru sadar kalau ada sesuatu yang aneh Yang tertangkap di bawah ranjangnya Perhatikan video ini baik-baik And as you can see the camera is moving down I have a really really big heavy camera and lens So it oftentimes just kind of like weighs down And tilts down like that So as you can see it there looks to be Some sort of like child's hand or something That just pulls back really quickly As the camera is tilting down Almost as if it like doesn't want to be seen on camera Kalian bisa lihat ya Di video yang barusan Di bawah ranjang Rachel Ada sebuah tangan berukuran kecil Yang bergerak masuk ke dalam kolong Seolah tangan itu kayak sadar Kalau Doi sedang kerekam Dan Doi buru-buru buat sembunyi Masuk lagi ke dalam kolong kasur Kalau gue perhatiin sih Tangannya itu bukan mirip kayak tangan orang Tapi lebih mirip kayak tangan boneka Sejak saat itu Rachel jadi paranoid Dia yakin kalau di bawah ranjangnya itu ada hantunya Dia jadi susah tidur karena sering mengalami mimpi buruk Bahkan pernah suatu hari dia kebangun jam 3 pagi Dan dia nemuin ada luka cakaran di tubuhnya Rachel sangat shock dengan kejadian itu Bahkan Doi sempet bikin video khusus Buat ngebahas pengalamannya Dan Doi beneran nangis-nangis disitu Tapi anehnya Doi ini malah kayak ngikutin saran dari viewersnya Buat nyobain main uija board di dalam rumahnya Pas Doi mainin uija board itu bareng adiknya Uija boardnya itu bisa spelling Help Dimana mereka otomatis langsung jadi ketakutan Dan mereka mutusin buat berhenti main uija board itu Coba deh kalian perhatiin Momen pas mereka ngelepas tangannya Dari papan uija board itu Benda itu kayak sempet gerak sendiri selama beberapa detik Bahkan setelah mereka berdua ngelepas tangannya So gimana menurut kalian Apakah yang dialamin Marissa Rachel ini real Atau cuma settingan Kepala bucah Seorang ghost hunter bernama George Guerrero Masuk dan menginvestigasi sebuah rumah yang terkenal sangat angker Dan bahkan oleh warga sekitar situ Dijulukin The House of Souls Pemiliknya mengaku kalau Doi sering diteror sama sosok penghuni rumahnya Mulai dari pintu yang buka terus menutup sendiri Benda-benda yang bergerak dan terlempar tapi gak ada yang nyentuh Dan bahkan mereka mengaku beberapa kali ngelihat ada penampakan wanita tua Dan gadis kecil George dapet izin buat masuk dan mengeksplorasi rumah itu sama pemiliknya Dia keliling disitu sambil dia live di sosmednya Jadi original videonya ini sama sekali gak terpotong guys Full satu jam Nah uniknya George ini menggunakan sebuah alat musik yang gue sama sekali belum pernah lihat Dipakai oleh ghost hunter lainnya Gue sama sekali gak ngerti nama alat musiknya itu apa Tapi kalau gue dengerin bunyinya itu mirip kayak garputala guys Jadi George masuk ke dalam sebuah kamar yang ada di dalam rumah itu Dan dia coba buat bunyiin alat musiknya Dia pengen tau apakah sosok yang ada di dalam rumah itu ngerespon atau enggak Ternyata gak ada respon Jadi dia taruh alat musik itu di dalam kamar yang tadi Dan dia tinggalin buat keliling muter di rumah itu Tapi pas Doi lagi jalan keliling di rumah itu Tiba-tiba ada sesuatu yang sangat aneh terekam di kamera Kalian bisa denger sendiri Barusan alat musik George itu bisa bunyi sendiri di dalam kamar Dan George langsung buru-buru buat masuk ke dalam kamar yang tadi Dan George menemukan posisi alat musiknya itu sama sekali gak berubah George mulai kesel dan dia ngerasa kalau dia dikerjain sama sosok yang ada di rumah itu Habis itu Doi lanjut buat eksplor dan masuk ke sebuah ruangan Dimana ruangan itu banyak banget mainan anak-anak Dan sekali lagi disini ada sebuah kejadian yang aneh Yang terekam di kamera Kalian bisa denger kan? Tiba-tiba ada suara ketawa dari sosok anak kecil dari dalam rumah Tapi suara yang tadi itu sama sekali gak bikin George jadi takut Doi malah lanjut buat keliling ke bagian belakang dari rumah itu Dan di momen inilah George akhirnya nemu siapa yang ngerjain Doi dari tadi Gue yakin kalian pasti gak paham dengan video yang barusan Karena memang videonya gelap banget Tapi kalau kalian perhatiin baik-baik video yang tadi Di bagian sudut kanan disitu ada sosok anak kecil Yang berdiri ngeliat ke arah George Siluet mukanya itu keliatan jelas banget loh Dan Doi kayak cuman diem aja disitu Sampai sekali gak gerak So gimana nih kalian? Apakah sosok yang tadi itu emang bener sosok gadis kecil yang menghantui rumah ini? Atau cuman ilusi optik? Kursi roda So video yang terakhir ini di upload ke Youtube oleh seorang pengguna bernama Matt West Tapi yang ngerekam video ini justru temennya Matt yang baru aja beli rumah di Texas Amerika Serikat Urban legend yang terkenal di kalangan warga lokal situ Katanya rumah ini dihantui oleh sosok orang tua yang duduk di kursi roda Konon dulunya orang ini adalah pemilik rumah ini Yang tewas karena tenggelam di kolam renang rumahnya Dan kejadian itu terjadi sekitar 40 tahun yang lalu Sejak saat itu rumah ini gonta ganti pemilik Dan banyak diantara mereka yang mengaku kalau melihat sosok berkursi roda yang berkeliling di dalam rumah mereka Jadi temennya Matt ini langsung merenovasi rumahnya pas abis dibeli Dan Doi iseng buat ngevideoin before after rumahnya abis direnovasi Dan tanpa Doi sadari ada yang ikut terekam di kameranya So gue pengen kalian perhatikan video ini Bye bye Ketika temennya Matt ini masuk ke ruang keluarga Tiba-tiba dari ujung pintu di depannya Kelihatan ada sosok berwarna merah Yang seperti bergerak mendekat ke arah temen Matt ini Tapi kayaknya Doi ini sama sekali gak sadar Atau mungkin memang sosok itu gak terlihat sama kasat mata Jadi temen Matt ini lanjut jalan lagi Dan pas dia pening lagi kameranya Disitu kelihatan untuk kedua kalinya Ada sebuah benda yang bergerak dari kiri ke kanan Tapi sekali lagi orang ini kayaknya gak sadar Dimana kalo gue amatin beda yang tadi itu bentuknya mirip kayak kursi roda Dan pergerakannya itu kayak melayang Sama sekali gak ada suaranya Dan anehnya lagi sosok berwarna merah yang tadi Kalo gue slow mo videonya Sosoknya itu kayak duduk di atas kursi roda yang tadi Gokil men ini creepy banget videonya Gue sama sekali gak ngerti lagi kalo video yang barusan itu video fake Lagian FYI nih video ini diambil tahun 2014 So ngedit video kayak gini 6 tahun yang lalu pastinya jauh lebih sulit dibanding sekarang Dan gue sama sekali gak paham Kalo misalkan video ini video editan Apa motif doi ngedit video kayak gini So gue yakin kayaknya video ini real Tapi gue juga pengen denger nih Gimana menurut kalian? Oke guys that's it untuk video kali ini Kasih tau gue di bawah video mana yang menurut kalian real Dan video mana yang menurut kalian fake Jangan lupa juga buat follow akun-akun yang tadi gue mention di video Semua linknya ada di bawah Subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Sub indo by broth3rmax